Satuan Polisi Pamong Peraja atau Satpol PP Tanjung Jabung Barat Rabu Pagi menertibkan Para pedagang yang berjualan memakan badan jalan Atau trotoar jalan Dimana sesuai aturan dilarang berjualan memakan badan trotoar Karena trotoar jalan merupakan hak pengguna untuk berjalan kaki Penertiban pedagang makanan di badan trotoar Dipusatkan di pasar tradisional Parit 1 Kota Kuala Tunggal Gimana beritanya? Ini dia Beginilah suasana penertiban lapak pedagang di pasar Parit 1 Kota Kuala Tunggal Oleh Satpol PP Terlihat petugas Pol PP membongkar langsung tenda terpal yang dibuat oleh pedagang Sebab tenda terpal yang dibuat memakan badan trotoar jalan Dan selain itu juga turut menggeser meja pedagang yang berada di atas badan trotoar Penertiban tersebut dilakukan tanpa perlawanan oleh para pedagang Sebab mereka juga mengaku bersalah Mereka diberi surat pernyataan oleh petugas Pol PP Dan berjanji tidak mengulangi perbuatan yang kembali Karena fungsi trotoar jalan khusus bagi pejalan kaki dan bukan sebagai tempat untuk berjualan Sekretaris Satpol PP Tanjung Jomong Barat Firdaus mengatakan Eksekusi penertiban lapak pedagang yang menggunakan trotoar ini terpaksa dilakukan Dan dibongkar secara paksa Baik tenda terpal maupun menggeser meja lapak pedagang Sebab ini telah menyalahnya aturan Dan selain itu pedagang juga telah diperinggati secara lisan maupun secara tulisan Namun ternyata tidak diindahkan oleh para pedagang Sehingga pada Rabu pagi ini eksekusi penertiban terpaksa dilakukan Selain diberi peringatan berupa surat pernyataan Nantinya pihak Satpol PP juga akan memonitoring lokasi Parit 1 Apakah masih ada pedagang yang membandel dan tetap kembali berjualan di atas trotoar Udah sering mengimbau untuk pedagang ini Jangan menggunakan bau jalan Agar pedagang perjalan kaki mempunyai hak Karena itu maka hak dia Dan tidak memaciti lalu lintas di jalan Bahagia ini Makanya sudah kami tegur masih juga tidak mau Akhirnya hari ini kami dengan Lura Saya bawa kapitnya dengan BPNS Untuk menindahkan lanjuti langsung Kami ambil yang kira-kira mengganggu Kami angkat bawa ke kantor Sementara itu Hengki salah satu pedagang yang juga turun ditertifkan oleh petugas POPP menyebut Sangat mendukung tugas dari pemerintah melalui Sampo POPP Namun ia juga meminta agar kebijakan ini jangan tepang pilih Atau harus merata di seluruh pasar yang ada di kota Kuala Tunggal Dan jangan hanya di pasar Parit 1 saja Sebab hingga saat ini masih ditemukan sejumlah pedagang di pasar lain Yang menggunakan trotoar sebagai tempat untuk berjualan Barunya sih ada semua bang? Ada semua Semuanya ya? Iya bang Kita lah lama jualan sini ya? Belum ya baru-baru jualan Mendukung ya Kalau biso itu semua jangan pasar nih juga ya Iya bang semua Surya Kurniawan Jet TV melaporkan IAM 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 I am IAM IAM Terima kasih.